Pertanyaannya, apakah metode Tetsu Katsuya layak untuk digunakan? Halo great people, apa kabar? Kembali lagi dengan gue John di channelnya Fugol Coffee Hari ini kita mau bahas tentang metode seduhnya Tetsu Katsuya Mungkin teman-teman yang baru belajar ngopi, belajar nyeduh Mulainya di tahun 2019 atau 2020 Mungkin belum tahu siapa Tetsu Katsuya Atau mungkin harusnya kalian udah tahu siapa Tetsu Katsuya Mungkin dapat dari Youtube, atau dapat dari internet, atau dari Instagram Nah siapa sih Tetsu Katsuya? Jadi Tetsu Katsuya itu juaranya World World Cup tahun 2016 Dan dia berasal dari Jepang Dia terkenal banget, kenapa terkenal banget? Karena waktu itu dia bawa, ngebawa konsep seduh baru Yang mungkin sebenarnya orang-orang udah pake Cuma dia yang pertama kali kayak membuat ini sebagai trend, sebagai hype Karena dia menang pake metode ini Kalau buat gue sih yang berkesan dari Tetsu Katsuya adalah Itu tahun kedua dimana kita baru belajar kopi banget Dan pertama kali juga kita nonton live Tanding kopi di Dublin waktu itu Karena waktu itu Rian Wibawa juara Indonesia Nah Rian Wibawa juara Indonesia Kita nonton juga, pengen nonton si Rian Wibawa tandingnya gimana, streamingnya Pas banget tuh nonton live tuh si Tetsu Dan dia terkenal banget kan Pembukaannya tuh kayak gini, gue inget banget Nah itu kan kayak udah pesen banget Kayak, ya gue ini brewer doang gitu Gue gak ngerti apapun tentang farming Gue gak ngerti apapun tentang roasting Gue cuma orang yang eksekusi kopi lu hari ini Dan itu tuh udah kayak poin awal yang membuat judge Oh iya bener sih, lu bener-bener kayak Yalah lu tukang eksekusi lah Ibaratnya tukang brewers lah gitu Jadi ya balik lagi Tetsu Katsuya bawa metode baru Waktu itu dia kasih nama 4-6 method Jadi kalau dia pake gaya kayak 4-6 method Anjay, 4-6 method Artinya tuh sebenernya 4-6 method tuh dibagi dua Jadi dalam satu tuangan tuh ada 40% Ada 60% 40% pertama buat kontrol acidity dan sweetness 60% ya buat kontrol strength dari kopinya Nah jadi sebenernya metodenya simple 40-60% dibagi 5 tuangan Jadi dia pake rasio 1 banding 15 Dia pake 20 gram kopi Total airnya 300 Ya kan? Nah habis itu tinggal dibagi 5 tuangan Jadi 60 blooming 60 tuangan kedua 60 tuangan ketiga 60 tuangan keempat 60 tuangan kelima Jadi totalnya 300 Nah dia mengatakan 40% itu adalah Di tuangan pertama Yang totalnya ada 120 mili Itu buat kontrol acidity dan sweetness Dan 60% di tuangan 3, 4, dan 5 Itu buat kontrol strength Dia pake kopinya 90 plus Waktu itu Dan kopinya udah powerful sih menurut gua Dan sebenernya kalau diliat lagi Metode ini nih sebenernya cocok buat kopinya waktu itu Karena dia pake grind size-nya kasar banget Jadi karena grind size-nya kasar Dia butuh ekstraksi yang lebih Nah untuk dapetin hasil yang baik Dengan grind size yang kasar Supaya dapet ekstraksi yang lebih Pakailah tuangannya sampai 5 puringan Dan itu dibagi totalnya 60 semua Dan hari ini kita mau cobain Si metodenya Tetsukatsuya Setiap seduhan Tetsukatsuya Dibagi 45 detik Jadi 60 gram 45 detik 60 gram 45 detik 60 gram 45 45 Habis itu gua inget banget Dia pake V60-nya V60 keramik Ya gilingannya kasar V60 keramik Ya kita cobain lah hari ini Habis Tetsukatsuya menang Waktu itu WBRC Ini metode 46-40-60% Ini gila banget sih Dan Apa ya Waktu itu Semua orang pasti cobain lah Pasti pernah cobain metode ini gitu Termasuk gua sendiri Dan Apa ya Buat kita mungkin Sesuatu yang baru gitu ya Mungkin ada orang-orang yang udah Pernah pake metode ini Atau belum pernah pake Cuma Satu hal yang membuat Tetsukatsuya Hype sampai hari ini Dan masih dikenal orang Sampai hari ini ya Gara-gara Si metode ini gitu Dan Harusnya Buat kalian semua Yang udah pernah coba metode ini Pasti udah tau Tapi yang belum pernah coba metode ini Mari coba sama-sama dengan kita Dan kita akan jelasin step-stepnya Oke Jadi hari ini Buat Cobain tekniknya Tetsukatsuya 46 method Hari ini kita bakal Seduh Beans Pepandayan Yellow bourbon Natural Kita akan cobain Semua variabel yang sama Mulai dari Grand size yang kasar Pakai V60 Keramik Dan suhunya Dan Pasti tentunya Pake Metode sedonya Mana Beans Hai Papandayan Yellow bourbon Sebelumnya Gue ada kadang-kadang sedih Ketika gue melihat Papandayan Yellow bourbon Tahun 2019 Gue tanding BBRC yang kedua Terus gue kalah Terus Ya gue pake Beansnya Pepandayan Yellow bourbon Yang gue gak tau Sebenernya waktu itu Beansnya menurut gue Cukup kuat sih Buat dipake tanding Cuma Entah kenapa Ada Beberapa masukan Yang berkata kepada gue John jangan Pake Pepandayan Yellow bourbon Tapi gue tetep batu Dan alhasil ya Gue gak masuk final Dimana orang-orang lain Masuk final Yaudah lah ya Kopi Pepandayan Yellow bourbon ini Kita kasih Testing notes To dried Apricot Ya kalian pernah Makan apricot kering gak sih Kalau belum pernah Coba beli Cari di Tokopedia Ada tuh di Tokopedia Dried Apricot Sekalian Habis beli Dried Apricot Kalian pergi ke Funggol Coffee Roaster Terus kalian beli kopinya disitu Jangan cuma beli Dried Apricot Tapi kalian gak beli kopi kita ya Camkan itu Terus kita kasih Pineapple Pineapple tau lah Pineapple Semangka Pineapple nanas Habis itu ada Redberry Ya Testing notes Testing notes ini Kalian bisa dapet Kalau kalian Beli Buah-buahan kering Terus kopi ini Prosesnya natural Anaerobic Slow drying Anaknya tuh natural banget Habis itu dia Anaerobic Terus dia slow Slow drying Pengeringannya Yaitu Bahasa Yang kita pake Buat Di pengeringan lah Jadi kopi habis Diperfentasi Terus kita harus keringin Nah itu ada Ada jangka waktunya Dibuat Slow drying Lebih lama Dan varietasnya Dan varietasnya adalah Single varietas Yellow bourbon Bourbon disini Bukan minuman keras Yellow adalah warna kuning Jadi Minuman soft Warna kuning Enggak Terus ketinggiannya Cukup tinggi 1600 meter Di atas permukaan laut Jadi buat temen-temen Yang pengen Nyobain Kopi ini Sambil Nyeduh Nanti pake Metode Yang akan kita coba Metode 4-6 method Punya Tetsukatsuya Beli Pepandayan Yellow bourbon Oke Ini Terus kita siapin Barangnya Kita pake V60 Scale Dan yang pasti Adalah Grander Karena ini cukup Kasar Grand size-nya Gue mungkin Bisa pake Biasa gue pake 28 klik Gue akan coba Pake Mungkin 34 klik Oke Gue bakal pake 34 klik Kita cobain ya Temen-temen Persiapan udah siap Sekarang kita akan Nyeduh Kopi Pepandayan Yellow bourbon Menggunakan resep Seduh Dari Tetsukatsuya Arigato gozoimas Arigato gozoimas Kan terima kasih Jadi Jadi Tuangan pertama Adalah 60 gram Dan waktunya 40 detik Eh 45 detik Kalau gak salah gue Kenapa Tetsu Akhirnya turun Ke dunia kopi Seinget gue Gue nonton dia punya Interview Itu gara-gara dia Kena diabetes Dan gara-gara dia Kena diabetes Dia gak bisa lagi Minum Coca-Cola Gara-gara dia gak bisa Minum Coca-Cola Terus akhirnya Dia ke kopi Karena simply Warnanya Coca-Cola mirip Sama kopi Kalau gak salah gue sih Itu ya Kalau gak salah Kalau gak salah ya Nah bener Nah habis itu Kita tuang Sampai 120 60 Tambah 60 Jadi 120 Berarti Diamin lagi Sampai total Waktunya 1 menit 30 detik Ini adalah Tuangan yang kedua Berarti Ini udah mencakup 40% Dari 46 meter 40% Dua kali tuangan pertama Nah sebenernya Ini nunggunya cukup lama sih Dari Selesain uang Tadi Di waktu Gak nyampe 1 menit Dan airnya Surutnya cepat kan ya Dan kita harus nungguin Sampai 1 menit 30 detik Karena grind size-nya kasar Kalau grind size-nya halus Bisa jadi over extract Karena intervalnya terlalu banyak Makanya pake Grind size kasar Sekarang kita tuang lagi Sampai 1.80 Kita tungguin Sampai waktunya 2 menit 15 detik Ya Gue liat waktu itu Dengan rutinnya Open service Si Tetsu Dengan jumlah waktu Yang cukup banyak Dia cukup bisa Melakukan interaksi Dengan judge ya Karena ya Ini total Total Tunggunya lama Dan kopinya Dikelarnya Bukan kelar Drain Apa sih namanya Keringnya cepat Terus tuangan ketiga Tambah lagi Jadi 240 240 Tungguin Sampai 3 menit Apakah rasanya Bakal enak Kita tidak tahu Kita tungguin saja Atau mungkin Grind size Buah kasar Dan tuangan yang terakhir 300 Oke Kelar Jadi Gue ulang Pakai 20 gram kopi Total airnya 300 gram Jadi rasionya Adalah 1 banding 15 Ini adalah 4 6 method 40% Adalah 2 tuangan pertama Dan 60% Adalah 3 tuangan terakhir 3, 4, 5 Sudah kelar Mari kita cobain Oke Kita mulai dari aroma Kalau dari aroma Ini Jeruk 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 Terus Kita cobain rasanya Pertama-tama Seperti biasa Kopi kita Pepandaian Yellow Bourbon Enak Cepret Nanti ada efeknya Jangan lupa Cepret Dengan cara ini Karena grind size-nya kasar ya Yang gue dapetin adalah Di suhu panas Clean Terus ACIDT-nya Oke lah ACIDT-nya menuju medium Aromanya oke Terus Juicy Karena emang kopinya ACIDT-nya kenceng juga Tapi ada Ada sedikit Kekurangan sih Menurut gue Ini salahnya gue sih Kayaknya Grand size-nya harus sedikit Lebih halus lagi Daripada ini Soalnya Bodinya Terlalu tipis Kalau gue Ya Bodinya agak sedikit tipis Tapi sebenarnya Ya masih oke lah Jadi ini Teksturnya kayak T-like Pertanyaannya Apakah Metode Tetsukasuya Layak untuk digunakan? Apakah Metode ini Hanya Sebuah Mitos Legenda Dan karang-karangan Dari Tetsukasuya Sehingga dia menang World Brewers Cup Championship Tahun 2016 Jawabannya tidak Ini memang Bekerja dengan baik Dan ini enak Mungkin Beans Metode ini Bisa dipakai Buat Beans-beans yang butuh Naikin Bodi Dengan cara Meningkatkan ekstraksi Jadi Ya pakai 5 tuangan Jadi bisa Pektalnya lebih naik Lebih juicy Terus kopi-kopi Yang memang Pada dasarnya Udah manis banget Jadi buat naikin ACIDT-nya Pakai Metode ini oke Tapi kalau misalnya Beans-nya ACIDT-nya high Terus Sweetness-nya kurang Justru menurut gue Agak susah sih Dimana kita Butuh Grand size yang lebih halus Buat dapat sweetness Tapi kalau ini Pakai grand size kasar Ya jadinya Makin tambah Naik ACIDT-nya Sweetness-nya kurang Jadi Sebenarnya harus Disesuaikan juga Dengan Variable dari Beans-nya sendiri sih Mungkin Ya balik lagi Ini lebih cocok Dipakai buat Beans yang memang Punya sweetness tinggi Jadi kita cari ACIDT yang lebih berat Lebih juicy Pakai cara ini oke Kalau menurut gue pribadi Tapi ya Cara ini enak Tinggal kalau Mau lebih optimal Ya tadi Disesuaikan dengan Jenis kopi yang Kita pengen Dan Dari panas Ke hangat pun Sekarang Relatif stabil Rasanya Gue akan melakukan Adjustment Kalau gue nyudul lagi Dengan metode ini Gue bakal halusin dikit Tadi gue pakai 34 klik Mungkin sekarang gue pakai Sekitar 33 klik Atau 32 klik Supaya lebih halus Kurang lebih begitu Penjelasan mengenai Metode Tetsukatsuya 4-6 method Ya Tetsukatsuya Merupakan Ya seorang Brewers yang cukup berkesan Buat Gue Dan buat Banyak Barista Ya mungkin Kita tumbuh Di era 2015-2016 Dan ketika kita nonton Tetsukatsuya Itu kayak Wah ini orang Emang keren banget sih Terlihat lah Dia passionnya banget Ketika dia Ngebahas seduhannya dia Dan ngebahas metodenya dia ini Dan waktu itu Dia peringkat pertama Peringkat duanya tuh Mikaela Greenwald Itu dari Coffee Collective Itu pakai Pakai Apa Kalita Mungkin kita bisa bahas Kalita selanjutnya Kalau misalnya Mau dibeliin sama bosnya Bosnya pelit banget Gak mau beli gue Kalita Buat kalian protes Itu ke bos Gak mau beli gue Kalita Dan Peringkat tiganya Kalau gak salah Gue chat uang Nah chat uang Tahun depannya menang Peringkat satu Terus Oke Teman-teman Great people juga bisa Cobain pakai metode ini Buat kedua di rumah Kalau misalnya Ada rekomendasi Reset V60 Yang pengen kita cobain Dan kita bahas Disini Silahkan komen Tulis di kolom komentar Supaya kita tahu Bahasan apa Yang harus kita cobain lagi Atau mungkin misalnya Kalau kalian ada ide-ide lain Atau pengen kita bahas Sesuatu tentang Industri ini Tolong komen Kasih tahu Jangan lupa Subscribe And like Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you Arigatouk Hai Hap Orang 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 Terima kasih telah menonton!